Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama Ibu Cahayani Budi Hatanti, Ibu akan menjelaskan untuk mata kuliah SPK, Sistem Penunjang Keputusan. Hari ini kita akan masuk ke petuan pertama yang akan membahas mengenai teori dan konsep dari SPK atau JSS. Oke, di sini konsep ya. Konsep dari SPK itu pertama kali diungkapkan pada tahun 1970-an oleh Michael S. Scott Morton dengan istilah Management Decision System di mana sistem tersebut adalah suatu sistem yang berbasis komputer yang ditujukan untuk membantu pengambilan keputusan dengan memanfaatkan data dan mudah tertentu untuk memecahkan berbagai persoalan yang bersifatnya semi-terstruktur. Di sini istilah SPK mengacu pada suatu sistem yang memanfaatkan dengungan komputer dalam proses pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan itu tidak hanya dilakukan oleh manajer, tapi dalam pengambilan keputusan tersebut didukung oleh sebuah sistem dengan memanfaatkan komputer. Terminologi sistemnya itu menurut Goddard, sistem tersebut adalah suatu agregasi atau kumpulan objek-objek yang terangkai dan saling berketergantungan secara teratur antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. Sedangkan menurut Robert dan Michael, sistem itu suatu kumpulan dari elemen yang saling berinteraksi membentuk suatu kesatuan dalam interaksi yang kuat maupun remah dengan pembatas sistem yang jelas. Jadi ada bundarinya, ada batasan-batasan sistemnya. Sedangkan menurut Murdik, sistem sebagai suatu kumpulan elemen-elemen yang berada dalam keadaan yang saling berhubungan untuk suatu tujuan yang sama. Di sini mode little, SPK adalah sebuah himpunan atau kumpulan prosedur berbasis model untuk memproses data dan mempertimbangkan untuk membantu manajemen dalam pembuatan keputusannya. Jadi data-data tersebut digumpulkan dalam satu database, kemudian diolah sehingga menghasilkan sebuah informasi. Hasil informasi tersebut bisa membantu manajemen dalam menentukan sebuah keputusan. Di sini menurut Alter, definisi SPK itu membandingkan terhadap sebuah sistem elektronik data processing yang terdiri dari lima hal, yaitu penggunaan, pengguna, tujuan, time horizon, dan kelebihan. Di mana penggunaan itu dilakukan secara aktif, penggunanya adalah manajemennya, kemudian tujuannya agar efektivitas, agar pekerjaan tersebut lebih efektif, kemudian time horizon-nya dilakukan sekarang dan untuk masa yang akan datang. Kelebihannya fleksibel, jadi jika ada data baru atau kriteri baru, itu sangat fleksibel sekali sehingga memudahkan manajer dalam mengambil keputusan. SPK menurut KIN, sistem berbasis komputer yang dibangun lewat sebuah proses adaptif dari pembelajaran, pola-pola penggunaan dan evolusi sistem. Sedangkan menurut Bonsek, SPK merupakan sebuah sistem berbasis komputer yang terdiri atas komponen-komponen, antara lain komponen sistem bahasa, ada language-nya, ada komponen sistem pengetahuan, ada knowledge-nya, yang nanti akan disimpan dalam basis data. Dan komponen sistem pemprosesan masalah, problem processing-nya. Di sini akan saling berinteraksi satu dengan lainnya. Nanti goal-nya atau tujuannya adalah menghasilkan sebuah informasi baru yang bisa digunakan oleh manajer dalam mengambil keputusan. Oke, menurut KIK, SPK adalah sekumpulan tools komputer yang saling terintegrasi, yang menjadikan seorang decision maker untuk berinteraksi langsung dengan komputer untuk menciptakan informasi yang berguna dalam membuat keputusan semi terstruktur atau keputusan tak terstruktur yang tidak terantisipasi. Banyak sekali tools yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Oke, menurut Urban dan Aranson, SPK adalah sistem yang digunakan untuk mendukung dan membantu pihak manajemen melakukan pengambilan keputusan pada kondisi semi terstruktur dan tidak terstruktur. Nanti kita akan bahas. Di sini pada dasarnya konsep DSA hanyalah sebatas pada kegiatan untuk membantu manajer melakukan penilaian serta menggantikan posisi dan peran dari manajer. Oke, untuk menurut Raymond, SPK merupakan sebuah sistem yang menyediakan kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan komunikasi untuk permasalahan yang bersifatnya semi terstruktur. Ada beberapa metode dalam SPK. Ada metode regresi linear. Metode regresi linear itu dipergunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu buah variable bebas terhadap satu buah variable terikat. Jadi, membandingkan antara variable bebas dengan variable terikat. Sedangkan BC ratio adalah ukuran perbandingan antara pendapatan dengan total biaya produksi. B-nya itu benefit, C-nya adalah cost atau biayanya. Kemudian NPP, metode NPP. NPP itu net present value. Selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dengan nilai sekarang dari arus kas yang keluar pada periode waktu tertentu. Jadi, sini dapat berbandingan antara arus kas masuk dengan arus kas keluar. Sedangkan AHP, metode AHP analytical hierarchy process, sebuah konsep untuk pembuatan keputusan berbasis multi kriteria. Di sini kriterianya banyak sekali. Terus, beberapa kriteria yang dibandingkan satu dengan yang lainnya. Di sini kita lihat apa? Lihat tingkat kepentingan dari kriteria tersebut. Itu adalah penekanan dari konsep AHP-nya. Jadi, kita lihat atau lebih menekankan pada tingkat kepentingan. Kemudian ANP, analytical network process, merupakan pengembangan dari metode AHP. Di sini mengizinkan adanya interaksi dan empat balik dari elemen-elemen dalam kluster, yaitu interdependence dan antar kluster atau outer dependence. Kemudian ada metode keputusan dengan sistem pakar, dengan dukungan dari knowledge base, dan masih ada metode lain. Metode lain, contohnya ada SAW, ada simple additive acting, ada metode working product, ada metode mora, banyak sekali metode dalam SPK, tidak hanya 6 tersebut. Perkembangan SPK, menciptakan gagasan-gagasan SPK bagi kelompok, eskutif, dan organisasi di sini menurut Sudirman dan Jayani itu dibagi menjadi beberapa perkembangan. Ada SPK kelompok, atau group decision support system di sini. Suatu sistem berbasis komputer yang interaktif untuk membantu di dalam mencari solusi dan permasa-permasa tidak terstruktur bagi kelompok pengembangan keputusan bekerja sama. Jadi, di sini ada masalah-masalah yang tidak terstruktur. Kemudian, SPK eksekutif, sistem yang bersifat fleksibel, yaitu dalam membuat prototype, jadi kita membuat prototype terlebih dahulu, yang harus ditentukan terlebih dahulu kebutuhan informasi para eksekutif dalam metode kritikal sukses. Di sini ada metode CSP yang kita terapkan. Kemudian ada SPK-nya, pendekatan formal terstruktur, besar, kompleks, dan membutuhkan pembergaman secara sistematik. Di sini ada empat fase yang harus kita perhatikan untuk SPK organisasi. Kenapa disebut SPK organisasi? Karena sistem pengambilan keputusan ini sudah lingkupnya luas untuk organisasi. Jadi, kita harus memperhatikan empat fase, yaitu strukturisasi, kerangka pengembangan sistemnya seperti apa, kemudian ada proses iteratifnya, kemudian ada implementasi sistem. Proses iteratifnya, jika implementasi sistemnya tidak sesuai, maka akan terus diulang-diulang sampai kita bisa mendapatkan keputusan akhir yang panel. Informasi yang bermanfaat. Di sini ada Computer Based Information System, CBIS. Ada empat tingkatan, ada sistem informasi akutansi, sistem informasi manajemen, ada sistem super system, ada express system, dan ada office auto mission. Yang pertama, Ibu akan jelaskan, sistem informasi akutansi, atau SCA. Merupakan bagian dari CBS pada tingkat pertama, di mana dalam pengelolaan sistem informasinya, yang terlalu berkaitan dengan transaksi-transaksi yang bersifat digital, contohnya cash flow, jatatan transaksi harian, pembuatan jurnal, nah itu masuk ke dalam sistem informasi akutasi. Sedangkan kalau sistem informasi manajemen itu, dia lebih dominan menggunakan persifat manajerial, pengelolaan datanya lebih dominan menggunakan peralatan komputer, seperti contohnya informasi penggajian, informasi penjualan, informasi inventory control, informasi kegiatan masak, informasi stok barang di gudang. Kemudian decision support systemnya, di sini cenderung berkaitan dengan permasalahan yang bersifatnya semi-transkultur, pengelolaan data dengan dukungan komputer, dan keputusan ada pada user manager, itu disebut dengan semi-transkultur. Jadi komputer itu hanya sekedar memberikan informasi, keputusan sepenuhnya ada di manager. Kemudian untuk yang keempat, expert system ya, atau sistem pakar, di sini pengambilan keputusan dibutuhkan database, kuno-nullet base. Database digunakan untuk memimpin data yang bersifat terstruktur. Jadi kita dapat informasi-informasi, kita simpan ke dalam ke database, kemudian kita olah menjadi kuno-nullet base, kemudian nanti akan menghasilkan sebuah informasi yang kita butuhkan. Di sini contoh dari sistem pakar, itu kayak sekarang banyak aplikasi ini ya, kita kayak Holodok, Holodok itu sebetulnya kita tidak berkonsultasi secara langsung dengan dokter, tapi kita justru berkonsultasi dengan mesin. Di sini fungsi dari mesin adalah menggantikan seorang pakar. Jadi pada saat kita chatting dengan sistem tersebut, kita seolah-olah seperti konsultasi dengan seorang dokter, itu adalah expert system. Sebuah sistem yang diciptakan untuk menggantikan keahlian dari seorang pakar. Untuk office automation, mengatur bagaimana menggunakan data, dapat di-sharing oleh setiap bagian atau unit di lingkup organisasi, dengan tujuan pemanfaatan superdaya atau resource secara optimal. Di sini tidak terbatas pada sharing data saja, melainkan membangun saluran komunikasi dalam kegiatan organisasi dan pemanfaatan hardware yang dapat digunakan secara bersama-sama yang bersifatnya otomatik. Apa sih tujuan dari sistem SPK? Tujuannya adalah membantu menerja dalam pengembang keputusan untuk menemukan selesai atas permasalahan yang sifatnya terstruktur. Oke, sifatnya semi-terstruktur. Jadi, komputer memberikan informasi, keputusan tetap ada di manager. Mendukung manager dalam mengambil keputusan, tapi tidak mengambil peranan sebagai pengganti manager dalam mengambil keputusan. Jadi, di sini komputer itu hanya segera memberikan informasi saja, tapi tidak mengambil peranan sebagai pengganti manager. Oke, di sini meningkatkan efektivitas atau keputusan yang diambil oleh manager bukan dari aspek efisien. Nah, di sini ada piramid ya, struktur permasalahan menurut Simon. Ada yang sifatnya struktur, ada yang semi-struktur, ada yang semi-adanya unstruktur. Oke, kita akan bahas satu-satu. Untuk yang struktur ya, dengan memenuhi struktur permasalahan, di sini bersifat struktur penanganan masalah dapat ditangani dengan menggunakan komputer. Artinya sistem komputer mampu melakukan pengambil keputusan tanpa harus campur tangan manager. Jadi, keputusan itu, dari informasi yang didapat, komputer bisa langsung mengambil sebuah keputusan tanpa ada campur tangan lagi dari pihak manager. Contoh di sini, pintu kaca di gedung dapat bekerja dengan sinyal termis dan terbuka dan tetap secara otomatis. Caranya apa? Dengan terlebih dahulu, kita meng-input termis dari suhu tubuh manusia. Jadi, kalau misalkan ada terdeteksi suhu tubuh manusia, maka pintu akan terbuka. Bayangkan kalau keputusan harus diambil oleh manager. Sistem sudah mengolah, keputusan diambil sama manager. Pak, sudah terdeteksi nih. Ada manusia yang mau lewat. Tapi keputusan diambil sama manager. Bayangkan, apa yang akan terjadi? Akan terjadi antrena panjang ya. Oleh karena itu, keputusan cukup diambil oleh komputer saja dalam membaca suhu tubuh manusia, pintu akan terbuka. Itu yang sifatnya terstruktur. Kalau yang sifatnya semi-struktur ya, di sini membutuhkan bantuan dari komputer dan peran user, sebagai contoh untuk menentukan keputusan antara pembelian barang kepada supplier di mana harga barang dipengaruhi oleh aspek informasi seperti kondisi perekonomian yang sedang tak menentu. Di sini, dalam hal komputer, beberapa sebagai pendukung keputusan yang berkatan untuk mengetahui kondisi stock yang dikelola dengan konsep database sebagai pemberi informasi. Sedangkan, para manager adalah menentukan keputusan untuk membeli atau tidak atas kondisi barang yang semakin dipis dan seberapa besarnya nilai pembelian. Keputusan ini ada di tangan manager. Jadi, informasi diberikan oleh komputer berdasarkan data-data yang ada, tapi keputusan juga ada di tangan manager. Kan kita bisa melihat kondisi secara langsung dilihat dari aspek environment-nya. Nah, apakah mau beli atau tidak? Nah, itu nanti tetap ada di manager. Oke, permasalahan yang bersifat tidak terstruktur atau unstruktur, sepenuhnya pengambilan keputusan ada di tangan user atau manager. Oke, dalam menentukan ini nilai besaran saham atau nilai mata uang kurs ditentukan oleh FASA, menentukan nilai besaran saham. Peran komputer tidak sangat diputukan karena sepenuhnya permasalahan yang timbul akibat lingkungan yang tidak terkondisi dan tidak terkontrol dengan sistem komputer. Sehingga para manager sangat menominasi dalam mengambil keputusan. Ya, bedanya antara semi-struktur dengan tidak struktur itu tadi di sini memberikan informasi tapi juga harus dilihat ya kondisinya dalam menentukan keputusan. Nah, kalau ini dia sepenuhnya ada di tangan user. Dia mau beli saham atau tidak itu sepenuhnya ada di tangan user. Kita sudah memberikan informasi tapi terserah manager mau beli saham atau tidak itu sepenuhnya keputusan ada di tangan user. Oke, sampai di sini pertemuan materi pertama. Jika ada yang ingin ditanyakan kita bisa masuk ke forum diskusi yang ada di aplikasi ya atau kita bisa diskusi di grup WA. Ibu harap bisa dipahami materi yang sudah Ibu jelaskan. Oke, selamat siang. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat menikmati.